Oke nih teman-teman Jadi Kali ini kita akan bahas mengenai Bantuan Militer dan ekonomi Dalam perang dingin Oke jadi pasca perang dunia 2 Itu memunculkan konflik kembali nih Antara negara-negara pemenang perang Pada waktu itu Nah berakhirnya perang dunia 2 ini Memunculkan lah yang namanya Negara-negara super power pemenang Dari perang dunia 2 Yaitu Amerika Serikat Dan Uni Soviet Nah dengan adanya kedua negara ini Yang memiliki pengaruh yang begitu besar Dalam Perpolitikan di dunia internasional Dengan Amerika yang berpaham Liberalis kapitalis Sedangkan Uni Soviet berpaham Sosialis komunis Nah kedua negara ini kemudian lah Berlomba-lomba dalam menyebarkan Ideologi ke seluruh penjuru dunia Maka terjadilah yang namanya Perang dingin nih teman-teman Atau yang biasa dinamakan Dengan perang urat syaraf Nah Ketegangan antara Amerika Serikat Dan Uni Soviet ini tuh Mencakup dari Bebagai macam bidang kehidupan Mulai Salah satunya nih Yaitu bidang ekonomi Nah dalam bidang ekonomi ini Amerika Serikat dan Uni Soviet Berlomba-lomba dalam memberikan Bantuan ekonomi kepada suatu negara Nah dengan dasar Bahwa negara tersebut Tidak terpengaruh dan masuk Kedalam blok lawannya Misalkan nih Kawan-kawan dari teman-teman ya Atau blok dari Amerika Serikat Itu kan blok barat ya Tidak akan masuk ke Uni Soviet Yang beraliran komunis Begitu juga dari golongan Uni Soviet Blok Timur Tidak akan masuk ke Amerika Serikat Begitu Oke Jadi apa aja sih Bantuan yang diberikan oleh Amerika Serikat Dan Uni Soviet Oke Untuk Amerika Serikat nih ya Bantuan dari Amerika Serikat Ini adalah Presiden Truman Nah Ini ada Tiga nih teman-teman Yang pertama ada Point for Truman Nah Point for Truman ini Diberikan kepada Negara-negara di Asia Oke Jadi kalau misalkan Ada soal Nanti kalian ingat-ingat ya Bahwa bantuan Amerika Serikat Yang ada di Asia Yaitu Point for Truman Gitu Ini juga sering keluar nih teman-teman Truman Doctrine Truman Doctrine Ini bantuan Amerika Serikat Kepada negara Yunani dan Turki Terus yang ketiga adalah Marshall Plan Marshall Plan ini Bantuan Amerika Serikat Kepada Negara-negara Di Eropa Barat Oke Terus yang terakhir Yaitu Bantuan Uni Soviet Nah Bantuan Uni Soviet Kepada negara-negara Blok Timur Adalah Molotov Plan Molotov Plan Adalah negara Bantuan yang diberikan oleh Uni Soviet Kepada negara-negara Blok Timur Ini adalah Pencetus dari Molotov Plan Yaitu Menteri Luar Negeri Uni Soviet Pada waktu itu Oke Jadi Kalian ini teman-teman Gak bakalan Susah lagi Mau ngejawab Atau bingung lagi Mau ngejawab soal Tentang Bantuan militer Dan ekonomi Yang diberikan oleh Amerika Serikat Dan Uni Soviet Dalam Perang Dingin Gitu ya Saya harapkan kalian paham Atas penjelasan tadi Ini Sekat banget loh teman-teman Sebenarnya itu aja Poin pentingnya Kalau kita udah tahu nih Poin pentingnya Kalau belajar ya enak gitu Oke teman-teman Terima kasih banyak